Intro Startup Agritech Indonesia, Eviseri, mendapatkan pendanaan seri C senilai 90 juta USD atau sekitar 1,28 triliun rupiah. Angka investasi tersebut diklaim menjadi yang paling besar dalam sejarah startup perikanan di dunia. Putaran pendanaan ini dipimpin oleh Temasek, Softbank Vision Fund 2, hingga Secular Capital India. Pendanaan ini akan digunakan untuk meningkatkan platform dan layanan, serta memperkuat produk digital Eviseri dan menjadikannya kooperasi digital terbesar bagi pembudidaya ikan dan udang. Eviseri juga bertujuan untuk berekspansi secara regional dengan menargetkan 10 negara teratas dalam produksi aquaculture seperti India dan China. Co-founder dan CEO Eviseri Gibran Huzaifah mengatakan, kehadiran Eviseri bakal mendistrupsi industri budidaya ikan dan udang yang tradisional. Perusahaan rintisan ini menawarkan platform yang terintegrasi dan memberikan pembudidaya ikan terhadap akses teknologi, pakan, pembiayaan, hingga pasar. Kami memang mendukung para pembudidaya, tetapi untuk akses pasar kami tidak membatasi mereka. Mereka boleh menjual kemana saja, ujar co-founder dan CEO Eviseri Gibran Huzaifah. Setelah mendapatkan pendanaan seri C ini, Eviseri menargetkan beberapa hal. Yang pertama pasti kita akan fokus ke ekspansi jumlah kolam. Sekarang kita ada 30 ribu ya, kita mau naik misalnya kolamnya 300 ribu, jadi 10 kali lipat dari yang ada sekarang. Nah, untuk ekspansi itu artinya apa? Artinya kita akan menaruh alat-alat mesin di fishery yang membantu meningkatkan pendapatan pembudidaya itu lebih dari 45% di kolam-kolam tersebut. Di Indonesia itu sebagai bayangan ada sekitar 2,5 juta pembudidaya dan ada 6 juta kolam. Tidak hanya itu, Pendanaan kali ini akan kami gunakan untuk merekrut tim secara agresif, khususnya talenta di bidang engineering dan pengambangan produk. Selain itu, Eviseri berambisi untuk mengakuisisi 1 juta pembudidaya dalam waktu 3 hingga 5 tahun ke depan.